Intro Setelah 35 tahun, pimpinan Katolik Dunia dan Kepala Negara Fatikan Paus Franciscus akhirnya mengunjungi Indonesia. Paus tiba di Indonesia pada 3 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat sebagai bagian dari perjalanan apostolik ke Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam perjalanan apostolik ke 45 Paus Franciscus. Selama kunjungannya di Indonesia yang berlangsung hingga 5 September 2024, Paus Franciscus akan terlibat dalam berbagai kegiatan, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini pada 6 September 2024. Intro Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Franciscus. Sebentar lagi, yang teramat mulia Paus Franciscus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID-19. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970, dan kunjungan yang teramat mulia Paus Johannes Paulus ke-2 pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama empat hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Franciscos ke-Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Franciscos ke-Indonesia. Kunjungan ini merupakan momen penting, baik dalam konteks hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan, maupun dalam makna spiritual bagi umat katolik di Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan bahwa kunjungan Paus Franciscos sebenarnya telah direncanakan beberapa tahun sebelumnya, tetapi tertunda karena pandemi COVID-19. Paus Franciscos lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio, adalah paus gereja katolik ke-266 yang terpilih pada hari kedua Konklaf Kepausan 2013 pada 13 Maret 2013. Selama berada di Indonesia, Paus Franciscos dijadwalkan akan melakukan pertemuan kenegaraan di Istana Negara dengan Presiden Jokowi sebagai tamu negara. Pada 5 September, Paus Franciscos juga akan memimpin Misa Akbar di Kompleks Gelora Bung Karno. Diperkirakan sekitar 85 ribu umat katolik akan hadir di Stadion Utama GBK maupun Stadion Madya. Untuk diketahui, Paus sebelumnya mengunjungi Indonesia adalah Paus Paulus VI pada tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Kedatangan Paus Franciscos saat ini menjadi penantian yang panjang setelah 35 tahun. Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa. Terima kasih.